Nah, guru saya yang memberi rahmat, sehingga saya jadi begini, yaitu guru Asyik Muhammad Balqa'id yang di Al-Jazair. Karena waktu saya pulang, dia itu panggil sekaf kembali dulu ke sini. Nanti kau pikulanmu berat, tanggunganmu banyak. Kau harus punya syajaratun nukud amama bayti. Harus punya pohon uang di depan rumah kamu. Saya bilang, jangan toh guru saya ini kenal mengajinya sufi, kok jadi dunia begini. Ah, ya sudah. Nanti pikulanmu berat, bapak-bapak dan ibu-ibu, guru yang memberikan ijazah kepada saya, untuk supaya di depan rumah punya pohon uang, amalannya cuma selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala 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 Sayyidina Muhammad. Coba baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala 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 Sayyidina Muhammad. 400 kali sesudahnya sholat isyad, jadi habis sholat isyad, habis makan kek, habis semuanya apa, habis tasbih baca selamat, Allah m.s. Muhammad, nanti dibutahkan semua urusannya, dibutahkan rizkinya, seperti punya pohon uang di depan rumah, akan dibarkahi oleh Allah s.w.t, saya ingin ijazahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam ini, dan yang mendengar, boleh memberikan ijazah itu kepada teman-temannya yang tidak hadir di depan ini.